Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu-teman baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, Sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP Sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Yingsha membalas Heh Biar aja nana periksa Dan lihat tangan siapa yang kotor Nah terus makan-makan Semua ngumpul satu meja Hai cow berkata Yingsha Keluargamu sudah membeli 2 mobil Apa kau gak ingin membicarakan ini Dengan nenek Si Yihan Menambahkan nih Iya Posisi Yingsha Emang cukup kuat Dan terhormat Jadi gak perlu waktu lama Hanya untuk membeli 2 mobil Yingsha Kau membeli 2 mobil Yingsha menjawab Iya Ayahku mengendarai 1 Dan Hansanchen mengendarai 1 Untuk mengantarku bekerja He he Kau membeli mobil Audi Untuk pergi bekerja Kau orang yang bertanggung jawab Bukan sosok yang kecil Nenek Aku mau membeli mobil Menggunakan uangku sendiri Bukan uang perusahaan Hai cow berkata Su Yingsha Kau bilang itu Untuk menipu anak berusia 3 tahun Si Yu Yi Yihan Yihan ya Yap bener Yihan Yihan menambahkan Lebih dari 1 juta Apa keluarga mempunyai uang Sebanyak itu Iya iya Aku bener-bener gak tau dengannya Saat kau membeli mobil Nenek membiarkan itu Tapi kau terlalu Yang A menambahkan Iya Aku kira Dia melanggar aturan rumah Bagaimana kau akan mengendalikan Yang lain di masa depan Nenek Ada 1 hal lagi Yang tidak kau ketahui Bener kan Dia gak hanya membeli 2 mobil Aku dengar Dia juga akan pindah rumah Kau juga bilang Akan tinggal di rumah barumu Pada tanggal 15 bulan depan Kita belum tau Mengenai hal ini Dan juga Kita gak tau Apa ini karena rasa bersalahmu Su Yingsha Bahkan Kalau kau memenangkan kerjasama Dengan industri Chuan Shui Kau gak perlu seperti itu Katakan Berapa banyak Yang kau ambil dari perusahaan Ibu Masalah ini Gak bisa dimaafkan Kalau kau membiarkan dia berlanjut Seluruh perusahaan Pasti akan berubang Karena dia Su Yingsha Apa kau tidak ingin Memberikan penjelasan Si Yingsha membalas nih Dia menjelaskan Jika nenek pikir Aku mengambil uang Dari perusahaan Nenek bisa memeriksa Seluruh akum perusahaan Atau apa Aku harus kembali Ke perusahaan sekarang Dan mengambil Induk buku kasnya Aku penasaran Apa kau punya keberanian Untuk menghentikanku Hacau membalas Su Yingsha Apa hal itu masih diperlukan Siapa yang tidak tau Mengenai situasi keluargamu Tiba-tiba Punya uang Untuk membeli mobil dan rumah Apa kau pikir Uang jatuh dari langit Lalu Sanchen membalas nih Mobil dan rumah Itu semua uangku Apa ada masalah Hah Hah Hacau berkata Han Sanchen Kau berani berbicara Hah Apa kau gak takut dipermalukan Apa kau emang sangat suka ya Membuat kita senang Ihan menambahkan Han Sanchen Meski kita memperlakukanmu Seperti sampah Kau gak perlu bersikap bodoh Seperti itu Apa kau sungguh mengira Dirimu sebagai sampah Heh Membual juga ada batasnya bro Apa kau pikir Bisa mempunyai uang sebanyak itu Saat kau hanya bermalas-malasan Suying Sha Apa dia Dukungan milikmu Kau membuat Han Sanchen Terlalu sombong Apa kau gila Atau kami yang gila nih Iya Bahkan kalau kau ingin mencari Alasan Temukanlah seseorang Yang bisa dipercaya Si ibu berkata Emang ada tempat disini Untukmu ha Kau mana bisa berbicara Cepat Dan tutup mulut baumu itu Hacau berkata Bibilan Han Sanchen ingin berlagak Seperti tua muda Yang kaya Kenapa kau repot-repot Meminta dia menutup mulutnya Lihatlah dia Aku bener-bener percaya Jadi kenapa kita gak sekalian Pergi aja ke medan perang Untuk menghentikan peluru Kau hanya candaan di mataku Kau Sanchen Dasar kau sampah Gak berguna Kau berani menertawakanku Kita melihat nih Si Si Hai Chow Menarik dasi dari Sanchen Sanchen berkata Ingin bertarung lagi Emang menyedihkan Karena kau bukan lawanku Kau Hai Chow Berhenti Duduk kembali ke tempatmu Terus dilepas Nenek Bukan kau sudah jelas Kalau Suying Sha Menggelapkan uang Dalam jumlah besar Jika Nenek membiarkan Suying Sha Pergi kali ini Bagaimana Nenek Bisa mengatur Keluarga lain di masa depan Diam Apa kau ingin aku mencekek Apa kau ingin aku mengecek Induk buku khas Dan seluruh aku perusahaan Kau pikir aku bodoh Dan gak tau Apa yang kau lakukan Diam-diam Terus mereka mendengar itu Keringat dingin Nenek pergi dan berkata nih Kalau kau ingin makan Makanlah Ihan berkata Kali ini Suying Sha Sudah memperhitungkan ini Dengan baik Dia juga membawa Semua orang bersamanya Hai Chow menambahkan Gadis penipu ini Ternyata punya Metode seperti ini Dan bahkan Nenek harus menyerah Pada hal ini kali ini Ihan berkata Suhaichow Wanita ini Gak bisa menetap disini Lebih lama lagi Mungkin dia akan menggunakan Segala cara Untuk berurusan dengan kita Di masa depan Hai Chow menambahkan Jangan khawatir Aku tidak akan memberikan Kesempatan itu padanya Aku akan kembali Ke perusahaan bulan depan Aku pasti akan membuat Dia kehilangan wajahnya Lalu ini si Ayahnya Hai Chow Berkata Koyau Kenapa kau tidak memberitahu kami Kalau kau punya rumah baru Apakah kau gak ingin mengundang kami Itu Sebagai saudara dan saudarimu Kita juga harus merayakan Rumah baru untukmu Ya Kau akhirnya Aku pindah dari rumah Lusuh itu Biarkan kami semua melihat Rumah barumu Baiklah Aku mau memberitahu kalian Lokasinya nanti Kenapa dirahasiakan seperti itu Apa kau takut malu Jika mengatakannya Malu kenapa Selama kau bisa hidup di rumah itu Gak ada bedanya Entah itu bagus atau jelek Dimana itu Beritahu Agar kita bisa datang Tepat waktu Saat waktunya tiba Sanci yang berkata nih Akan ada kendaraan Yang menjemput kalian Ketika waktunya datang Jadi kalian pasti akan tahu sendiri Lagi pula Itu tempat spesial Dan mobil biasa Gak bisa masuk Hey Siapa yang sedang kau takuti ha Mobil biasa gak bisa masuk Apa rumahmu ada Di pinggiran pegunungan Sanci yang berkata nih Ying Sha Apa kau ingin mengundang nenek juga Han Sanci yang Kau sudah berada Di keluarga su selama 3 tahun Apa kau masih belum paham Aturan dari nenekmu Hanya orang kaya Yang bisa pergi Ke area pevilaan Di gunung yunting Apa keluargamu cukup mampu Untuk membeli rumah di sana Terus ibunya kesel nih Ibunya si Ying Sha Han Sanci Kau berbicara terlalu banyak Apa mulutmu sedang kepanasan ha Aku pikir Kita seridaknya harus memberitahu nenek Jika dia tidak ingin datang Dia hanya akan menyesali itu Gak perlu ada undangan Aku menolakmu Atas nama nenek Nah terus di rumah Prang Si ibu menceng gelas nih Han Sanci Apa kau sedang menikmati dirimu sendiri hari ini ha Gak bisa gak Kau mengendalikan mulutmu sendiri Kalau saja kau tidak berbicara Gak akan ada yang memperlakukanmu Seperti sampah Sebenarnya Aku ingin menyewa rumah bekas yang cukup bagus Untuk membodohi si bodoh Tang Cheng Ye itu Tapi sekarang Semua keluarga di keluarga Su Pikir Kalau kita Membeli rumah di pinggiran gunung Si Ying Sha Cepat pergi Dan cerahkan limbah ini Jika tidak Jangan panggil aku ibu Si Ying Sha Membalas nih Aku sudah menikah dengannya Dan aku tidak akan menceraikan dia untukmu Hah Kau Apa yang kau lakukan pada putriku Pergi dari sini Aku gak ingin melihatmu lagi Jangan berharap Kau bisa hidup di keluarga Su Bu Apa yang Han Sanchen dan aku katakan hari ini itu benar Mobil itu Dibeli oleh Han Sanchen Dan bahkan 200 ribu yang dipinjam paman Juga uang milik Han Sanchen Sekarang ibu Ingin mengusir dia Kau Apa yang kau katakan Su Ying Sha Apa kau bahkan akan membohongi dirimu sendiri Hanya untuk menantu dia Han Sanchen Ini semua salahmu Aku gak peduli Metode apa yang kau gunakan Dalam waktu dekat Masalah ini Harus selesai Jika tidak Aku akan mengusirmu Dan menceraikanmu dengan Su Ying Sha Lalu di ini Kesekan harinya mungkin ya Ying Sha bertanya Kenapa kau mengundangku makan malam hari ini Apa ini hari spesial Sanchen menjawab Besok adalah tanggal 15 Biar aku bawa kamu ke rumah baru malam ini Han Sanchen Dimana rumah baru itu Orang tuaku Akan menjadi gila Tapi kau bahkan tidak gelisah sama sekali Sanchen berkata Bukankah aku sudah menunjukkannya padamu terakhir kali itu Ying Sha merespon Masih mu rumah di pinggiran gunung Di area perfilaan Pegunungan Nyunting itu Han Sanchen Jujurlah padaku Gimana itu Apa kau masih ingin bercanda denganku Apa yang aku bilang itu benar Tapi kau masih aja gak percaya Nah ini Tiba-tiba ada yang ngomong nih Ho Bukankah ini Su Ying Sha Kebetulan sekali Kita lihat nih Orang ini nih Adalah Tang Long Berarti mungkin anaknya si Pak Tuatang mungkin ya Tang Long berkata Aku gak mengira Akan bertemu denganmu disini Ying Sha berkata Dia itu Tang Long Putra dari Tang Cheng Ye Oh bener Gak ada bagusnya Bertemu pria seperti dia Kau Apa kau Su Ying Sha Terima kasih padamu Karena tidak menerima Tang Long waktu itu Jika tidak Dimana lagi Aku bisa menemukan pacar sebagus dia Linda Jangan bicara begitu Aku gak bangga sama sekali Dengan pendapatan tahunanku yang jutaan Ini Bukankah ini Han Sanchen kita Yang terkenal di kota awan Ya itu aku Sayang sekali Aku tidak membawa bullpen hari ini Jika tidak Aku bisa memberimu tanda tangan He Aku gak ingin tanda tangan Dari menantu paling gak berguna di Yun Cheng Aku sangat kagum padamu Bukankah memalukan Karena terus dihujat oleh seisi kota Bahkan apakah kau masih punya wajah untuk keluar Ying Sha membalas Tang Long Kalau kau gak punya hal lain Tolong pergilah Jangan mengganggu makan malam kami Tang Long berkata nih Ying Sha Apakah kau tidak malu Karena makan malam dengan sampah ini Ying Sha membalas Aku bisa makan dengan siapapun yang aku cintai Emang apa yang bisa kau lakukan dengan itu ha Tang Long berkata Ying Sha Aku sekarang pekerja di industri Chan Shui Aku pasti akan punya kesempatan untuk berurusan denganmu Di masa depan nanti Kalau kau membuatku kecewa Gak akan ada lagi kerjasama di masa depan Dengan keluarga Su Kau Tang Long melanjutkan nih Saat itu terjadi Kau hanya bisa menangis Dan memohon padaku Hahaha Dalam hati Tang Long Pria ini seharusnya masuk Karena undangan dari Chong Liang Oh apa dalam hati Sanchen ya Entahlah Tapi dia malah datang mencari kematiannya sendiri Itu entah Entah Dalam hati Tang Long Atau dalam hati Sanchen ya Karena ini babler dua gitu loh Lanjut gitu loh Ya intinya seperti itulah Apakah udah selesai Kalau begitu Tolong pergilah Kau Aku juga akan pergi melihat Rumah barumu Bersama ayahku besok Sudah pasti Itu akan lebih baik Dari rumah yang kuberikan pada ayahku Benar kan Itu sarkas ya Sarkas Ngomong-ngomong Aku juga menyiapkan hadiah besar Sebenarnya aku tidak menerimamu Tapi jika kau hanya ingin pamer Aku gak bisa membantumu Oke Aku ingin lihat Apa rumah barumu punya elevator Mungkin lift kali ya mungkin Pacarku gak suka menaiki tangga Sampai jumpa besok Jangan mengecewakanku Hahaha Dan mereka berdua pun pergi Sebrengsek ini Sanchen menahannya nih Aku gak mengira Orang seperti dia Bisa bekerja di industri Cian Shui Tapi jangan khawatir Selama ada aku Dia tidak akan bisa Menyebabkan masalah untukmu Han Sanchen Dimana rumah baru kita Apa ada elevatornya disana Apa itu lebih baik Dari rumah Tang Cheng Ye Aku gak ingin melihat Sialan itu sombong di depanku Aku gak ingin jatuh Karena Tang Long Dan keluarga su besok Sanchen merespon Jangan khawatir Duduklah dan makan Setelah itu Aku akan membawamu Ke rumah baru kita Jangan khawatir Mereka yang menertawakan kita Akan menyesal kali ini Terus setelah itu Han Sanchen Han Sanchen Kau Ini kemana kita akan pergi Tentu saja Kita akan pergi Ke rumah baru kita Lalu pas memasuk Cepat berhenti Sapa me ya Kendaraan tidak dikenali Dilarang masuk ke area Pervilaan Gunung Yunting Ying Xia berkata Sanchen Kau Apa yang kau lakukan Berhenti dan cepat balik arah Akan memalukan Jika kita ditendang keluar Terus ini mereka memasuk nih Ying Xia berkata Han Sanchen Apa kau gak berpikir Kalau kita sudah cukup Dipermalukan malam ini Tapi kemasi aja Kau kesini Untuk mencari masalah Lalu si Sapam nih Langsung ngasih hormat Terus dibuka palangnya Hah? Ying Xia bertanya Dia Apa dia yang memberi hormat padamu Dia membiarkanmu masuk Han Sanchen Kapan kau menyogok penjaga Di area pervilaan Pegunungan Yunting Nyoongku gak tuh Lalu mereka berhenti nih Di vilanya nih Terus Oke Kita sampai Han Sanchen Kamu Aku dengar Ya villa di area pervilaan Pegunungan Yunting Adalah area pribadi Masuk tanpa izin itu Sangat dilarang Tanpa izin pemiliknya Kita ada Di pintu depan rumah kita Apa kau gak ingin Keluar dan melihatnya Hah? Rumah kita Dalam hati Ying Xia Oh my god Bagaimana ini semua mungkin Ini adalah vila di pinggiran gunung Vila paling mewah dan mahal Di seluruh kota awan Sanchen berkata Ini akan menjadi rumah kita Mulai sekarang Ying Xia Kalau kau masih belum percaya Apa kau mau coba membukanya? Terus dikasih nih kuncian nih Ke Ying Xia Han Sanchen Kau tidak berbohong pada aku kan? Apa kau tahu? Jika ada orang yang melihat Kita masuk ke sini Konsekuensinya Akan sangat serius Sanchen menjawab Aku tahu Tapi kita hanya pemilik rumah Yang sedang pulang ke rumahnya Bagaimana bisa? Ada konsekuensi Terus dimasukin Kelak berhasil diputer Hah ini terbuka Ini benar-benar terbuka Terus mereka masuk Istriku kita pulang Terus si Ying Xia Lihat nih foto wedding mereka nih Ini 3 tahun 3 tahun yang lalu Kau benar-benar menyimpan foto ini? Ketika kaget Menyiapkan pernikahan Dan memaksa aku Untuk mengambil foto pernikahan ini Aku gak ingin foto Jadinya waktu itu Aku gak mau melihat foto itu Sudah 3 tahun berlalu Dan aku pikir Foto ini sudah gak ada lagi Tapi kau masih aja Tentu saja Aku menyimpan ini Ini adalah foto pernikahan kita Ying Xia merespon Tidak Han Sanqian Buang itu Kenapa? Foto ini Seharusnya sudah terpajang Di rumah sejak 3 tahun lalu Itu sudah lama Berdebu di kotak Selama 3 tahun Sanqian Apa kau gak liat wajahku? Rasa ketidakmauan Di wajahku itu Tapi kenapa? Kau masih aja memperlakukanku Dengan begitu baik Karena kau adalah istriku Selain itu Kita juga menikah secara legal Han Sanqian Aku gak ingin melihat itu Jadi buanglah dan bakar itu Karena aku Ingin mengambil ulang Foto pernikahan denganmu Dalam hati insya Aku gak bisa menahan diriku sendiri Sanqian berkata Istriku Tadi itu adalah cimom pertamaku Itu juga cimom pertamaku Kalau begitu Apa sebaiknya Kita menyiapkan satu malam spesial Enggak Pergilah Ditendang Sanqian Terus tiba-tiba Istriku Apa kau berencana Untuk bersembunyi terus disana Bukankah kau ingin melihat rumah baru kita Dalam hati insya Aku kacau Bukankah seharusnya pria Yang memulai hal seperti itu Tadi Kenapa aku gak bisa mengontrol diriku sendiri Berakhir sudah Gambaran diriku dalam hatinya Pasti sudah hancur Istriku Lipstickmu itu Merknya apa? Itu sangat lezat Waduh Dalam hati insya Si bersek ini Dia masih aja mempermalukanku Terus tiba-tiba Ada nafone insya nih Terus diangkat Ternyata itu ibunya Yingsha Kenapa kau dan si sampah itu Masih belum datang? Besok sudah tanggal 15 Dimana rumah baru Yang pria itu bicarakan Cepat pulang sekarang Kalau kau terlambat Aku akan membuat Si sampah itu tidur di jalan Aku ngupastikan dia mati kali ini Yingsha menjawab nih Aku kerja lembur di perusahaan Hansanchen sedang menungguku disini Kamu akan pulang segera Itu dalam hati Yingsha Lebih baik tidak memberitahu ibu sekarang Akan lebih bagus Jika ini diberikan sebagai kejutan Yingsha berkata Hah Orang-orang yang sudah menunggu Untuk menertawai kami besok Bersiaplah Menampar wajah kalian sendiri Idih Terus Nih orang-orang ngumpul nih Apa sedang Sukwoyaw lakukan Apa kita harus menunggu disini? Rumah barunya Rumah barunya Gak mungkin berada Di area yang sama Dengan Patu Watang Benar kan? Itu gak mungkin Jika begitu Untuk apa Kita semua datang kesini? Gak Gak mungkin Gak mungkin Dia punya cukup kekayaan Untuk membeli rumah disini Dalam hati si Patu Watang Bukankah Sukwoyaw itu orang miskin? Apa dia ingin membeli rumah disini? Gak Sukwoyaw itu sama Seperti menantu sampahnya Dia tidak diperlakukan cukup baik Oleh keluarga Sukwoyaw Gak mungkin Dia bisa membeli rumah disini Si Tang Long berkata nih Ayah Jika dia membeli rumah disini Aku berjanji Akan membelikanmu rumah baru Tentu saja Karena kita gak bisa bertetangga Dengan orang miskin Seperti mereka Si Patu Watang berkata Kau lebih baik Menyimpan uangmu Emang itu 1 juta Dalam 1 tahun Tapi kau gak boleh Menghabiskan semuanya Orang-orang berkata nih Long Ayahmu itu sangat beruntung Karena mempunyai anak Sepertimu Gak seperti orang di rumahku Sampai sekarang Dia masih belum punya Pekerjaan yang stabil Iya Jika aja Anakku punya setengah kemampuan Yang dimiliki Tang Long Aku pasti sudah bisa bangun Dengan senyuman pagi Tiap hari Tang Long Saat aku menentukan Pekerjaan untuk anakku Apa bisa Dia mengikutimu Akhir-akhir ini Aku berencana Untuk pindah Ke perusahaan lain Saat rencanaku selesai Aku akan memberitahu kalian Hah Sekarang kau sudah menghasilkan 1 juta per tahun Tapi kau masih ingin Pindah perusahaan Apa bagusnya Gaji tahunan 1 juta Aku pasti akan bekerja Untuk perusahaan Ciansui Apa kalian tahu Siapa pendukung Perusahaan Ciansui Perusahaan Ciansui Adalah perusahaan cabang Milik keluarga Han Yancing Apa kalian pernah mendengar Mengenai keluarga Han Yancing Mereka adalah keluarga Kaya tingkat tinggi Hah Keluarga Han Yancing Kenapa dia datang Kenapa dia datang ke kota awan Untuk berbisnis Long Kalau kau bisa pergi Ke perusahaan Ciansui Bukankah itu sama aja Bekerja untuk keluarga Han Jika begitu Tidak akan ada hambatan Untuk masa depanmu Terus datang nih Sebuah bis Di depan mereka tuh Sini mungkin Si supir mungkin Supir bis mungkin ya Atau guide Mungkin guide Entahlah Intinya orang tua ini nih Dia berkata Apa kalian orang-orang Yang ingin mengunjungi Rumah baru Tuan Han Kalau begitu Tolong masuk ke dalam bis Kamu akan mengantar kalian ke sana Dalam mati sifat tua Tang Ini Apapan ini Ada bis kelas atas Dia bahkan pemandu Gak mungkin orang biasa Bisa melakukan hal itu Hah Bis kelas atas Dalam hati Tang Long Long Tang apa Tang Long ya Tang Long Dalam hati Tang Long Aku dengar Kalau Su Yingsha Menjadi penanggung jawab Dari projek Cengsi Cengsi Itulah Apa mungkin wanita itu Berhasil menggali minyak Gak mungkin Dia belum lama ini bertanggung jawab Bahkan jika dia mendapat Penghasilan seperti itu Gak mungkin dia berani Menunjukkannya Si patu watang berkata Long Kau bilang Kalau rumah Su Kuoyau Gak mungkin lebih baik Di rumah kita Benar kan Si Lang Long Long Tang Tang Long Si Tang Long merespon Itu gak mungkin Rumah yang aku beli itu Peringkat tinggi di kota awan Gak mungkin lebih baik Kecuali dia tinggal Di area perfilaan Di pegunungan Yunting Nah ini sekarang mereka Di pintu masuk Villa keluarga Su Hah ini Apa-apaan ini Melihat itu Mereka kaget Jadi Oh Belum sampai di vilanya Baru di Di villa utama Di Villa area utama Keluarga Su Si pemandu berkata nih Saya dipercayai Oleh Tuan Han Untuk membawa kalian semua Ke rumah barunya Tolong masuk dalam bis Seseorang berkata nih Kualin Dimana sebenarnya Su Kuoyau membeli rumah Bahkan ada bis yang menjemput kita Kualin menjawab nih Sepertinya Su Yingsha benar-benar Mengambil uang perusahaan Dia berani sekali Dia bahkan langsung Mengambil jutaan Suara nanti menambahkan Bukankah Bukan ke hanggar jalan Untuk membenarkan dia Apa dia gak mengambil Seluruh uang perusahaan Untuk dirinya sendiri Dalam hati Hai Chow Jika pemilik dari area Pervilaan Pegundungan Yunting Punya keluarga Atau tamu dalam jumlah besar Mereka harus memberi informasi Ke Departemen Pegundungan Yunting Terlebih dahulu Lalu Departemen Manajemen Property Akan mengirim bis Untuk menjemput Dan menurunkan mereka Di area vila Agar tidak menyebabkan Kemacetan Karena banyak mobil pribadi Yang dipakai tamu Gak Gak mungkin Ini pasti gak mungkin Su Yingsha dan sampah itu Bagaimana bisa mereka tinggal Di area pervilaan Pegundungan Yunting Hai Chow Kau harus mencari cara Untuk menurunkan Su Yingsha Kita gak bisa Membiarkan dia terus Seperti ini Jangan khawatir Karena aku Akan kembali ke perusahaan Dia gak akan bisa Mengambil uang perusahaan lagi Tapi kalian Harus jujur denganku Jika tidak Jangan salahkan aku Karena menyeret kalian Ke lubang lumpur Dalam hati Hai Chow Ya Aku pasti hanya terlalu khawatir Sederhan aja Tempat seperti itu Bukanlah hal Yang bisa ditangani Oleh Hansan Chen Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang Kedepannya Segitu dulu dari Video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Ciao